Wakil Bupati Sarulangun Hilal Latil Badri mengatakan, dari hasil dialog dan meninjau dari jauh, kondisi 3 orang pasien positif COVID-19 yang tegak dirawat di rumah sakit dipastikan mengkonsumsi protein, kalori, atau vitamin yang tinggi sesuai dengan rekomendasi penanganan pasien positif selama proses perabatan. Berdasarkan penyampaian dari tim medis rumah sakit umum, protein untuk pasien yang terinfeksi lebih tinggi. Untuk meningkatkan serta mengoptimalkan imunitas tubuh, pasien dianjurkan untuk berjumur dan melakukan senam kesehatan di pagi hari setiap harinya. Jadi dalam melihat beberapa orang yang sudah positif, yaitu 3 orang, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Yang jelas kalau kita yang sudah kita asumsi makan yang kita beri pohon, itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan kondisi gizi yang ada di rumah sakit ini. Wakil Bupati menambahkan pada saat ini, RSUD Hatip Guswen Sarulangun masih merawat 3 orang pasien. Meski perkembangan kesehatan yang terus meningkat dan juga sudah melakukan hasil uji swab negatif. Namun pihak rumah sakit tetap melanjutkan uji swab berikutnya untuk bisa memastikan pasien sudah bebas dari COVID-19 sebelum diizinkan pulang. Edukus Nadi, TVI Jampi, Blah Purgian.